Anda masih menyaksikan Kompas Malang, saya Nadifa Rahma. Saudara, harga beras SPHP milik Bulog naik. Kenaikan harga beras SPHP ini membuat pedagang tidak mau mengambil beras SPHP dan menjualnya karena selisih harga yang sangat tipis dengan beras premium merk lain. Kenaikan harga beras SPHP milik Bulog ini terjadi sejak awal bulan Mei. Beras SPHP yang biasanya dijual Rp54.500, kini naik menjadi Rp62.500 untuk kemasan beras 5 kg. Sejak harga beras SPHP naik, sejumlah pedagang di pasar besar kota Malang tidak berjualan beras SPHP. Afiris iya, salah satu pedagang di pasar besar kota Malang mengaku, saat ini harga beras SPHP tidak jauh berbeda dengan beras premium merk lain. Dengan selisih harga sekitar Rp5.000 hingga Rp7.000 untuk kemasan 5 kg, pedagang mengaku pembeli saat ini beralih ke beras premium. Padahal sebelumnya beras SPHP menjadi pilihan masyarakat karena harganya jauh lebih murah. Pedagang sendiri tidak mengetahui pasti penyebab kenaikan harga beras SPHP ini karena harga eceran tertinggi untuk beras SPHP ditentukan oleh Bulog. Kalau SPHP itu dulunya itu Rp5.500, sekarang naiknya Rp6.500, jadi naiknya hampir Rp8.700.000 lah per 5 kg. Itu mulai kapan? Mulai awal bulan Mei. Alasannya apa mbak? Kalau alasannya kurang tahu ya mas, cuma dari pihak Bulognya itu naik. Pedagang sendiri masih menunggu kondisi pasar untuk menjual beras SPHP. Jika dirasa harga masih tinggi, pedagang lebih baik menjual beras merek lain yang lebih banyak diminati.